Nah saat kejadian itu bang udah pada masuk semua mereka delapan orang termasuk si korban ODGJ ini ke dalam kamar mandi itu ditutup sama dia pintu seng itu kan pintu dari seng lapisannya ditutup dikunci dari dalam itu gue denger suara ODGJ itu suara cewek itu itu gue tambah miris disitu bang temen gue langsung lari yang frontal ini yang awal keturun dari angkot samperin nih kayak kadang-kadang kagak wajar gitu yang gue tahan itu emosi dia itu dia langsung lari nyamperin ke pintu tersebut ngedobrak yang mana kejadian itu udah telat bang ODGJ ini udah tanpa pakaian Hai dan mohon maaf sekali lagi ya dia punya kemauan itu udah darah mulu dipaham dari sawutan asola-asola sampai ajan masuk ke komat itu baru didengungkan sama merebut musola kalau di sumur umum kontrakan tersebut ada sosok perempuan hamil meninggal dunia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Ale, host Jejak Bebekker satu-satunya host yang selama ini mengaku-ngaku ganteng dari Bekasi yang wajib dipunahkan dari kepunahan kali ini saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian horror tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Bebekker subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video youtube Jejak Bebekker tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat subscriber dimanapun berada yang selama ini sudah men-support channel Jejak Bebekker yang sudah berjalan sampai hari ini dan buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik yang mau ceritanya diangkat di channel youtube Jejak Bebekker kirim cerita menarik kalian ke nomor whatsapp di 0852-12345683 Assalamualaikum Bang Kancil ini Bang Kancil namanya Bang Kancil beneran hanya panggilan saja Bang? panggilan Bang oh hanya panggilan saja aslinya? ya kalau anak masa sih Ahmad Silmi Bang Ahmad Silmi? keren kan? keren namanya Silmi Bang keren banget itu jarang ada yang punya ada Hilmi gitu kan ini Silmi oke Bang Kancil kita enaknya akrabnya Bang Kancil aja ya kali ya Bang Kancil disini Bang Kancil akan menceritakan pengalaman mistis lebih tepatnya itu kejadiannya seperti apa sih Bang? ceritain dulu sedikit aja kisih-kisihnya Bang oke Bang Ale jadi ketika gue pulang dari pendakian menuju rumah itu gue ngeliat di saat malam itu seorang pemuda nih itu lagi rombongan nih mancing ODGJ untuk masuk ke perkampungan dan didorong tuh ke kamar mandi umum untuk dilakukan pemerkosaan bergilir bejat biadab oke disimpan dulu Bang ceritanya bikin saya emosi kalau denger-dengar kayak gini ya tapi sebelum Bang Kancil bercerita lebih lanjut lagi saksikan setelah OMG yang satu ini Bang Kancil ya santai aja ceritanya Bang Kancil ya ini seru nih ODGJ diperkosa ramai-ramai oleh pemuda-pemuda biadab kalau menurut saya nggak berperi kemanusiaan ini tragis lah ya tragis sih kalau menurut saya oke langsung aja bercerita Bang ya siap oke silahkan Bang Kancil ya intinya sih lagi-lagi berawal gue turun gunung dari gunung Jawa Barat ke tempatnya gunung gede sampai di terminal Pasrebo kita udah masuk malam Bang itu diguyur oleh hujan yang sangat deras malam itu lagi capek-capeknya dekil-dekilnya habis turun gunung di Pasrebo tuh talem itu kita diguyur oleh hujan yang sangat deras nah ketika gue dari seberang Pasrebo itu untuk mantek satu kendaraan umum lagi menuju ke arah rumah gue itu makan waktu ya bisa dibilang 30 menitan lah dari Pasrebo gue menggunakan angkutan umum kecil untuk menuju lokasi gue tinggal sama teman-teman sampenya di lokasi itu tepatnya di halte perkampungan gue tuh di pinggir jalan gue turun disitu dengan posisi hujan yang masih hujan tuh sangat deras gue bayar ongkos bersama teman-teman nurunin keril peralatan gitu dari angkot tersebut gue ngeliat sosok di halte tersebut malam itu tuh ada satu sosok perempuan muda yaitu ODGJ Bang yang mana itu perempuan itu lagi diusahakan tuh bisa dibilang di lobby ya di lobby sama beberapa petualah senior lah bisa dibilang di jaman itu gue masih pada ABG itu lagi semangat-semangatnya gue naik gunung saat itu jiwa muda gue lagi semangat-semangatnya itu gue ngeliat pas turun angkot beberapa senior totalnya ada 8 orang itu lagi ngerayu dengan satu bungkus di dalam kresek tuh nasi bungkus ngerayu ODGJ yang lagi tidur ya bisa dibilang mungkin dari kejauhan gue liat tuh di pinggir jalan itu para pemuda itu ngebangunin paksa ODGJ yang sedang tidur nih makan kalau gak makan gue tampolin gue tonjokin gue jedotin sama lalu sampai begitu gue perhatiin tuh ODGJ kayak orang ketakutan yang parah gitu yang mendalam lah gitu kan ngebatin banget ini anak-anak gue sempet sombral samprin kayaknya bahaya nih kalau ditontonin doang ntar dulu liat kelanjutannya gue bilang ini kayaknya petua-petua ini pada mabok bang jadi bisa dibilang diinin sama aura alkohol gitu ya oke liatinnya dulu gue bilang gitu jangan langsung kita langsung maju begitu aja gitu ngeri juga kan ngatasin orang-orang lagi pada kena alkohol gitu kan gue perhatiin pas ODGJ itu bangun dari tidur dari hujan malam itu itu udah ngerangkatnya bang di bangku halte udah mojok sampai dipegang tangan dia ngerontak-rontak lah gitu kan dirangkul dia ngerontak-rontak dan pada akhirnya tuh sama senior dicekek dari dari kejauhan yang gue lihat begitu lehernya tuh dicekek dipelototin terus sampai nunjuk-nunjuk ke mukanya pasrah lah tuh nih apa si korban ODGJ ini pasrah diambil dah nasi bungkus dari tangan beberapa senior diambil dipegang dengan kenceng itu sab mungkin kalau dari raut mukanya gue gambar sih saking takutnya gitu dipegangnya begini tuh sembari dia duduk ngelipet kaki dengan kecepetan hujan yang sangat deras malam itu dia megangin itu plastik yang ada bungkus nasi itu ditarik kiri-kanan tangannya dibawa tuh dia berdiri didorong paksa rame-rame 8 orang senior itu masuk ke dalam kampung gue yang mana di belakang halte itu ada gang kecil lorong kecil masuk gang itu menuju kontrakan petakan-petakan pedagang bang kayak zaman itu kontrakan itu kebanyakan tuh pedagang-pedagang kayak tukang gorengan kayak gitu pedagang asongan lah ya jadi rumah-rumah petak gitu kontrakan yang disekat-sekerat bagi teriflek segitu banyaknya kontrakan sederetan di gang kecil itu itu satu kamar mandi yang mana kamar mandi itu bisa dibilang umum ya buat bareng-bareng yang ngontrak disitu itu di dalam kamar mandi seluas itu cuman ada tengah tuh sumur sumur timbaan tuh yang jadul yang pakai karet tuh di ember nah di kerek itu sumur paling pojoknya itu tongkrongan lah ya bisa dibilang WC lah ya sama kompa dragon oke jadi kalau jaman itu musim kemarau air sumur kering pakai kompa dragon jadi kompa dragon yang di kompa gitu bang yang besi jaman itu itu kita ikutin bang setelah bayar ongkos dari angkot kita turun kita perhatiin sampai masuk ke gang tersebut itu dimasukin ke dalam sumur tersebut bang ODGJ itu sama senior-senior ini didorong paksa udah rontak-rontak di depan pintu kamar mandi umum itu tetap didorong paksa nah disitu gue timbul rasa kesel lah apaan sih nih wah brengsek banget udah bejat banget ada dalam jiwa kecil gue nih ada gue pengen gue dobrak itu pintu sama temen-temen udah menang atau kalah gue gak pikirin bang itu nomor 2 yang penting gue berantem dulu yang penting gue nengahin dulu nah saat kejadian itu udah pada masuk semua mereka 8 orang termasuk si korban ODGJ ini ke dalam kamar mandi itu itu ditutup sama dia pintu seng itu kan pintar dari seng nih lapisannya ditutup di kunci dari dalam itu gue denger suara ODGJ itu suara cewek itu wah 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 itu gue tambah miris disitu bang itu tiang listrik yang depan gue gue beriskan yang cocoknya bang bong sampe suara begitu gemak temen gue langsung lari yang frontal ini yang awal keturun dari angkot samperin menikai kadang-kadang kagak wajar gitu yang gue tahan itu emosi dia itu dia langsung lari nyamperin ke pintu tersebut ngedobrak yang mana kejadian itu udah telat bang ODGJ ini udah tanpa pakaian dan mohon maaf sekali lagi ya dia punya kemaluan itu udah darah mulu dipaham nah dari kejadian itu coba kita backup nah lagi-lagi yang gue bilang jaman itu gue masih ABG jadi senior-senior ini dengan puas hati ngecengin sabuk gaspairnya sembari ngeplakin pala kita bang disitu gue berharap kompa dragon bisa gue lepas gitu yang mana ternyata itu dielas kompa dragon itu gue berharap ini bisa dilepas buat jadi jaminan gue nih mukul dia gitu kan buat jadi senjata gue nih gitu kan itu pas gue pegang gagang itu setelah gue ditoyor pala gue itu gak gerak dan ternyata itu dielas jadi jadi satu lah gitu di kompa itu itu gue kecewa banget disitu kesel banget gue gue ngerasa gak bisa apa-apa disitu bang saat gue di usia itu ya gue gak bisa apa-apa saat ngeliat yang seperti itu gitu biadab banget sampai akhirnya senior itu satu persatu keluar dari kamar mandi umum cabut lagi keluar entah dia pada kemana yang gue utamakan si korban sama beberapa temen yang pulang naik gunung itu saat kita lagi lelah-lelahnya udah kita langsung refleks evokasi dia dulu kita bawa gak jauh dari toilet umum itu ya kamar mandi umum itu kamar mandi kontrakan itu gak jauh trek lurus itu jarak 10 meter ada musola nah teras musola itu kita pakai buat istirahat si korban terus gak lama si korban hilang rasa takut dan nyadari kita ini semua baik sama dia kita bilas kondisi si korban di tempat udu bang di kamar mandi musola itu kita bilas kita bersihin sampai dia tuh megang yang gue rasain saat itu dia megang tangan gue ketika gue mandiin di run udu itu bang dia megang tangan gue sampai gemeter begini bang tangan gue itu dari reaksi dia bang dia saking ketakutan jadi dia menggigil itu gue guyur gue bersihin nangis kita semua bang nangisnya bukan bukan karena hal kita cengeng gitu kenapa sih gue gak segede lu kenapa sih gue gak pantaran sama lu itu jaman gue lagi pada ABG gitu jadi gak ada respen besar gitu respect besar gue untuk ngelawan lu gitu jadi ketika udah mentok nih yang gue yang gue dapetin hanya rasa takut gitu yang mana saat gue udah ngegepin lu begitu ya lu dengan enaknya enteng tangan main pocel kepala kita kita orang gitu disitu kita langsung kincap bang langsung ciut soalnya kita tahu senor-senor ini karakter sehari-harinya emang brutal gitu di kampung itu jadi bisa dibilang vertu-vertu lah ya zaman itu kita pengen bang ngebantai hal-hal kayak gitu gitu kita pengen ngebela hal-hal yang kayak gitu gitu kan cuman kita gak bisa lagi-lagi karena kita masih ya bocai ngusan lah gitu belum punya kuat nyali gitu dengan langkah seribu langkah pun kita udah pake nih otak picik udah kita keluarin yang tadi gue bilang di kamar mandi itu kalau kompa dragon itu bisa dilepas mungkin gue bisa ngedik palanya dari segitu banyaknya pelaku salah satunya gue mau gebok pake besi pipa itu itu ternyata pipa itu nyatu bang di kompa dragon itu nyatu dengan posisi direlas gitu udahlah gue gak bisa berbuat banyak sampai gue bilas gue bersihin pakannya itu penudar temen gue juga sampai buka bajunya kaosnya tuh kaos dia sendiri temen gue untuk ngebilasin itu kemalanya selalu ditutupin pake baju yang dia pake tuh gue kasih jaket gunung gue buat salinan dia lah intinya nah sampai akhirnya hilang tuh ODGJ itu di kampung gue yang biasanya tuh halte tempat dia tidur rumahnya lah untuk dia bermalam nunggu pagi itu selalu di halte itu warga juga pada ngomong ODGJ ini tiap malam disitu sampai nunggu pagi tidurnya memang disitu itu intinya rumahnya dia di malam hari itu berapa bulan hilang semenjak kejadian itu bang si korban kita semua cemas kita sempat ngomongin ke temen-temen setiap tongkrongan kita ngomongin kalau lu ketemu yang ciri-ciri kayak gini yang biasa di halte depan tolong lu tengok-tengok tolong lu awasin ngerinya ada kejadian kedua emang kenapa bro begini-gini gue ceritain bang sama temen-temen semua setiap di tongkrongan itu diganggang di kampung ada kejadian begini gini-gini temen pada kesel udah kalau sampai kedua kali ngelakuin hal kayak gitu bantai rame-rame aja kata temen-temen masa kita biar kata kita anak-anak tanggung satu kampung kita gak bisa ngebantai segitu masuknya masa pribasa senior kayak gitu masa kita gak usah bantai gitu kan kalau kita bersatu nih setiap gang kita bersatu sedangkan di kampung gue ya cukup frontal juga sih pergaulannya cukup keras jadi ya lagi-lagi ya temen-temen pantaran gue ya emang di jaman itu lagi selon-selon ya bang kalau rame-rame ya kita berani lah gitu kasar udah ada perjanjian kayak gitu sebulan kurang lebih lama dari kejadian si korban dia niaya seperti itu enggak muncul-muncul dan pada akhirnya bang tepat di malam Sabtu atau malam Senin itu udah satu bulan lebih bang dari kejadian itu si korban ada di halte itu bang cuman dengan posisi nih dengan potongan yang berbeda maksudnya jadi dari postur badan si korban dia itu lagi mengandung usia kurang lebih dua apa berapa bulan aku gak ngerti si korban ini udah hamil bang nah disitu kita tambah kesel bang apa hilangnya dia masih dicari sama orang-orang yang brengsek itu yang delapan orang itu kan ketemu dimana dihajar lagi ketemu dimana dihajar lagi itu pas sebulan lebih lamanya tuh kurang lebih di tepatnya di malam satu bangga itu ada di halte tersebut dengan postur yang berbeda datang keadaan hamil datang lagi keadaan hamil kita kasih teh manis di plastik tuh teh manis hangat sama 4 biji apa 5 gitu roti roti bungkus itu yang keju coklat gitu bang itu gue kasih dia sama temen-temen dibuang kita ulangin kita ambil karena belum kotor kan masih di plastik kita ambil gimana cara ini kita bersatu sama anak-anak orang-orang taruna salah satu dari anak-anak orang-orang di kampung gue itu ada ceweknya gitu anggotanya ada cewek itu gue minta tolong mungkin sesama cewek nih lebih misternya lebih dapet lah akhirnya dirayu sama dia diminum saking dia hawa takut bercampur hawa takut bercampur aus dan lapar kali ya di perasaan ODGJ itu ya itu dibuka langsung depan cewek anak-anak orang taruna ini yang kita minta tolong buat ngasih ke ODGJ diminum habis teh hangat dimakan lima bungkus roti tersebut dengan perut yang melendung ini udah berapa bulan dipegang diusak-usak sama tim gue ini anak-anak orang taruna yang cewek tiga orang ngeles-ngeles perut dia salinnya bajunya cuman ngorong kertas sembar yang megang roti dimakanin sedikit sedikit dia geleng-geleng itu rambutnya udah sedikit gimbal bang udah kering gitu gimbal-gimbal kotor gitu dia geleng geleng salinnya ikutnya mau dibersihin ke mushola yang lagi itu emang sempat kata warga sebelum kejadian direnggut tuh maksudnya diperkosa sama orang-orang itu dia sempat tidur di teras mushola berapa bulan tuh lamanya dia sempat tidur di teras mushola nah itu aman dong tapi mungkin dari mushola itu jadi senior-senior yang frontal ini sering ngeliat dia tuh di kampung suka tidur situ jadi suka masuk ke kampung nah dateng lah aura jahat nih pola pikir jahat dari senior-senior di saat kena alkohol boleh juga nih ODGJ mungkin ada hal seperti itu sampai di bantai lah ODGJ itu di kasar diperkosa masalah ya di dalam sumur kontrakan ya dirayu gak mau sama anak-anak orang taruna dimau dikasih baju pun gak mau ini baju nih dikasih baju ada daster ada kaos gitu ini baju ada kayak sarung gak mau malah udah kita ditaruh nih sama anak orang taruna di kakinya di pangkuin itu diambil lagi dibalikin jadi hitungannya mungkin entah marah gitu entah dia udah ngerasa geram gitu ya dan takut pula udah dia hanya mau celin pakai giginya tuh roti sedikit sedikit sembari megang plastik teh hangat kita dari kejauhan disitu ngerasa aduh udah parah nih gitu kan dia gak lama dia perhatiin tuh anak orang taruna ini dari tiga cewek cabut mau gak mau soalnya dirayu kayak gimana udah gak bisa gitu kan karena mungkin takut atau gimana udah udah muak sama semua ini gitu kan udah ditinggalin udah lah bang yang penting tuh udah ngisi perutnya udah ngeganjel perutnya amat ya manis sama potongan roti itu ya kita ke dalam nah kita pada balik ke kampung itu tepat di malam itu bang ternyata kita-kita orang nih pemuda di kampung situ karang taruna malam terakhir kita ketemu ODGJ tersebut pas kita tahu suara ajan di musola itu dari sawutan asola-asola sampai ajan masuk ke komat itu baru didengungkan sama merebut musola kalau di sumur umum kontrakan tersebut ada sosok perempuan hamil meninggal dunia itu jam segitu kita pasti pada nongkrong di aula karang taruna bang untuk ngomongin masalah tur warga oke tur RT loncat kita dari tempat kita nih dari wadah karang taruna disitu dari aula RW loncat kita langsung lari ke daerah situ kan cukup jauh lah berapa gang lah gitu kan nah kita lari dari aula menuju sumur itu pas kita lihat itu gue langsung gebrakin pintu kamar mandi umum itu yah gue bilang bener dia men itu temen gue langsung pada merinding semua dengkul pada lemas meninggal keadaan hamil itu di pinggiran tembok sumur sumur timbang itu di pinggiran tembok dia duduk tapi keadaan meninggal terus dia nggak tahu entah dia punya penyakit apa dia memang batin udah mendalam ya kan makin stres makin stres ya kebawahnya badan gitu kan lagi-lagi ya itu dia meninggal dunia dengan posisi dengan deprop duduk kaki blonjor cuman dia nyamping nyampingnya dia itu senderan di tembok sumur di lingkaran tembok sumur itu langsung gue gebrak bang pintu ya bener dia men temen semua merinding sampai pada lemas itu kita mikirin lagi kompromi begadang malam ini buat ngadain tur warga tur RT sekalian nyindir-nyindir soal ODGJ itu gimana kalau nanti kita telepon nih pihak berwajib atau dari panti-panti ODGJ untuk ngerawat janinnya nih untuk ngerawat bayinya gitu kan kalau perlu sama dia-dianya dibawa kerehab gitu kita udah pikirin itu dan kita lagi nyari link itu ya udah meninggal dunia malam itu malam terakhir kita ngasih dia makan malam terakhir temen gue yang cewek nyuapin potong roti ke mulut walaupun susah payah gitu berjuang bener-bener berjuang itu temen gue di jorokin apa ngedepro yang cewek itu berkali-kali di jorokin namanya ODGJ lagi-lagi kan jadi dia kaget entah apa gitu keinget apa gitu kan tau-tau lagi mau disuapin di jorokin gitu tetap kita kasih tetap kita suapin nah dari kejadian itu habis itu perjalanan ODGJ itu di malam itu meninggal dunia itu sampai dimakamin sama warga di evakuasi warga sampai jam 10 pagi itu rame kampung gue dari kampung seberang pada nyebrang datang kampung sebelah pada datang nengokin ngelongok apa bener apa bener ya nyatanya real di sumur tuh ODGJ bunuh diri entah bunuh diri entah dia meninggal karena semakin stres gitu kan apa gimana gitu apa ada yang nyekek apa yang ngga ngerti nah di di tahun itu jaman itu memang masih ini gak terlalu hukum tuh gak terlalu bukannya nyepelein hukum gitu loh gak terlalu ini banget lah apalagi ODGJ itu kan jadi dengan pertimbangan warga sekitar sama kepala-kepala setempat lah gitu kan kayak RTRW gitu yaudah kita bahu-membahu aja kita makamin secara layak gitu karena ini yang meninggal ya manusia gitu bukan binatang udah dimakamin secara layak ya karena identitasnya gak ada apa semua kita gotong royong bahu-membahu evakuasi si korban untuk sampai ke pemakaman umum di wilayah kita itu sampai masuk jam 2 siang habis pada juhur kita sholatin sholatinnya ada jenajah nih di masjid itu pemandiannya pun pengurusan kain kafannya pun di teras musholah yang cuma di hordingin doang sama warga karena kan ya lagi-lagi gak ada identitas bang nah dari kejadian itu selang sehari 2 hari kita biasanya tuh bang sempet ngadain ratif tahlilan di musholah terus setiap malam jumat juga kita kirim arwah karena kita gak tahu namanya kan yaudah PDGJ pulan bin pulan nah itu setiap kegiatan kita selalu kirim arwah selang 25 hari apa 23 hari itu tetangga yang rumah-rumah ya permanen lah bisa dibilang ya bukannya kontrakan kontrakan tukang-tukang gorengan itu kontrakan petakan ini rumah-rumah permanen asli orang situ yang jaraknya gak jauh dari kamar mandi umum itu kamar mandi kontrakan setiap mau sholat subuh suaminya nih Pak Haji mau keluar itu buka gorden sedikit di ruang tamu itu sekilas gitu ya sekelebatan kayak ada sosok ODGJ lagi tidur di teras posisi nyamping astagfirullah dilihat kedua kali itu gak ada apa-apa semua tetangga yang dekat kamar mandi umum itu itu semua disamperin terasnya ditiduri nama ODGJ tersebut almarhum nah disitu merasa tetangga semua warga merasa takut nih paginya pada ngomong-ngomong jadikan nama ibu-ibu gitu kan nyampe lah ke kita-kita orang ke anak-anak orang taruna sampai disitu kita pada penasaran terus gimana kalau emang sosok ODGJ itu masih keliling disini ngiterin kampung kita gitu dan tujuannya apa gitu kan apakah memang masih dendam sama perbuatan orang-orang ini gitu kan yang delapan orang ini yang ngejahatin dia apa lantaran lain gitu kan nah disitu kita lagi ngobrol-ngobrol di Mapala di Sekret di Karang Taruna kan itu jadi satu tuh aula kita aula maafalaka wadah kecil tuh kampung sama apa aula buat Karang Taruna disitu semua bang nah dari obrolan kecil itu tuh ada masuk tuh petua yang yang punya tanah wakaf musholah dulu almarhum masih hidup orangnya tuh ustadz lah di wilayah itu dia masuk Alhamdulillah ya wajib kenapa ada apa udah kita bersalaman kalau mau rapat silahkan teman kalau lagi ngomongin soal almarhumah yang kemarin yang orang stres itu ini saya kasih titiknya coba deh dibersihin tuh kamar mandi yang kontrakan itu tuh yang dipojok dibersihin terus ya pribasa bersih-bersih lah disitu kerja bakti gitu emang sumur kontrakan itu jam berbat bang jaman itu tuh pinggiran sumurnya tuh banyak lumut-lumut begitu itu bersihin nah setiap ini niatin deh dari teman-teman nih semua nih kalau emang sayang sama orang-orang begitu yang orang-orang teraniaya malah sampai meninggal dunia niatin deh ya kasarnya pribiasanya biar tenang aja di alam sana gitu di akhirat karena udah bukan tempatnya disini ya wajib makasih yuk kirimin fatihah deh pada setiap mushalat deh maghrib kek isya kek di mushalat tuh wajib ngomong gitu soalnya kemarin saya ketemu dia depan mushalat bilang terima kasih pas ajan maghrib wajib ngomong gitu ini jamaah masuk nih ke pintu mushalat kan pintu mushalat kan pintu besar gitu ya tempat ibadah masuk pas wajib buka sendal nunduk ke bawah buka sendal mau masuk baru ngelangkah dua langkah di depan mushalat percis itu ngalangin wajib lewat sembari tersenyum lebar pakaian compang-camping dia cuma bilang terima kasih jadi selama yang tetangga bilang ODGJ ini gentayangan ruhnya itu dia cuma mau nyampein ke tetangga atas semua kebaikan yang tetangga buat ke dia atas bantuan dari tetangga semua nah dari kejadian itu gak lama selang berapa hari itu dari senior-senior yang berbuat jahat itu 8 orang itu satu persatu meninggal dunia dengan keadaan tidak wajar bang kok tinggal ya satu sisi ya meninggal bang satu sisi ya lagi-lagi ya orang-orang kagak beres lah gitu kan senior-senior ini dari 8 orang ini ada yang meninggal overdosis ada yang meninggal gara-gara dibunuh orang ada yang meninggal gara-gara ODG di dalam sel penjara jadi matinya itu meninggalnya itu meninggal-meninggal dengan keadaan yang tragis nah disitu kita baru nyadarin tuh ketika beberapa satu persatu dari 8 orang yang jahat ini meninggal dunia itu setiap kita ke rumah dukanya tuh nelayat gitu ke rumah si korban almarhum itu salah satu senior itu itu tetap tanggal sempana guming di rumah duka di rumah si almarhum ini kalau perbuatan jahat di dunia dibalas kejahatan di saat dia meninggal dunia keburukan perbuatan buruk dibalas keburukan sama yang kuasa itu dikasih bukti itu kata wajib yang ahli waris yang punya tanah wakam mushol itu itu liatin almarhum meninggal muka sampai dadak gosong bawah dari dari dadak ke bawah biasa aja kenapa orang jahat itu di tempat almarhum ngomong begitu di bangku yang pada nyelayat yang pada ngelongok lah gitu ya nengokin almarhum itu ngobrol sama bapak semua kita pada nyimak ini coba kalau orang baik sampai ngomong begitu jadi ngasih secara tidak langsung orang wajib ngasih gambaran gitu buat kita buat yang anak-anak muda nah dari kejadian itu banyak kita ambil pengalaman pelajaran dari Pak Haji dari wajib makanya mumpung masih pada muda dente baik aja deh hidup pembayakan bagi gak bisa ngasih gak bisa nyenengin gak bisa bayak aja orang mau seneng mau terima mau kaget orang kita bayar itu wajib ngomong udah bawa hidup hidup baik pelajarin bekel bekel baik jangan bekel kaya gak ada manfaat emang lo mati bawa bandar itu wajib ngomong itu lu lihat depan mata lu apa yang dibawa orang mati dua warna dari pala sampai dada angus overdosis overdosis terus yang dari sel dari buih dibawa pulang pakai ambulan sama beberapa aparat keadaan begitu OD semua yang meninggal karena dipukul orang pakai senjata tajam ya itu takdirnya ngenes semua udah meninggal dunia dengan keadaan ngenes gak wajar nah itu buat gue ya bahasa frontalnya pagi ya gue jadikan pelajaran ya itu gambaran hidup yang nyata lu bodoh di dunia ya bodoh juga lu nemu kematian gitu intinya ya dari situ sih gue pikir ya hal wajar dalam arti hal wajar ya lu jahat lu keji saat lu hidup jadi ketika lu meninggal ya dikasih bukti sama yang kuasa real bukti nyata dengan keadaan yang tidak layak yang tidak baik keadaan od kan mati buruk namanya yang belum mati shalat baik lu od overdosis di kamar terus di sel juga begitu adang di buwi di penjara pulang-pulang tinggal lama dibawa pakai ambulans itu keadaan udah biru semua buka biru semua kayak darah mati udah jadi ungu itu busah doang kiri-kanan busah kering ludah yang yang mana tuh udah jadi busah itu belum dibersihin turun dari ambulans itu real kita lihat wajahnya jenajah ini kita lihat senia-seniorin itu 88 meninggal dengan kanan tidak wajar pada intinya tapi selang berapa hari berapa bulan atau berapa tahun pokoknya dari kejadian almarhum ODGJ itu hitungan minggu didatengin si warga oleh minggu hitungan minggu didatengin 8 orang intinya dari meninggal ODGJ ini itu hitungan minggu ODGJ ini kan gentayangan kata warga segala macem dan Pak Haji udah ngelurusin semuanya yang tadi gue cerita gak jauh dari situ gak sampai sebulan senior-senior ini beruntun meninggal ya dari situ itu sih intinya banyak buat pelajaran yang gue dapat dari wajib ya ini orang-orang gak adil orang-orang serakah orang-orang munafik ya ini meninggal salah satunya mangketong mumpung lo masih pada muda bayi dulu orang masih gak bisa segala macem udah jadi gimana ya sempet rasa ada kekecewaan juga sih bang saat itu kalau nginget nih jadi keinget gitu cengengnya gua itu saat nemu ODGJ yang udah penuh darah terus dengan rasa takut dia cuman megang berapa lembar baju tuh yang udah campang campi itu dia nangis bang kalau buat nangis dia nangis ya men kita nangis semua malar mata temen cuman bingung nangis bukan karena gue cengeng bukan bukan karena itu jadi gue pantaran lo deh gitu mungkin gue berani gitu ini karena lu 18 orang terus gue juga cukup banyak juga sih gue berempat atau berlima gitu cuman cuman masih bocah masih abeg jadi yang namanya dikampungan gini bang lo pasti tahu pernah pernah pahamin yang namanya veteran gitu kan segala macam apa namanya vertu-vertu preman tua kan kalau di setiap kamu pasti ada preman tuanya yang ditakutin bang apa om apa ya remungan remungan mereka ini yang bang senior senior itu senior pemuda-pemuda bergajul lah di kampung itu bang ya jadi intinya bang set-bang set orang ini sampai lah ODG jadi itu meninggal dunia dengan posisi yang lagi mengandung itu semenjak kejadian itu banyak warga diteror-teror di suara sumur itu ada suara jeritan ada tangisan bayi aduh aduh ya lagi-lagi ya udahlah ini semua udah kebales semua nah semenjak 8 orang yang meninggal dunia gak ada lagi istilah yang namanya tetangga ditemuin lagi di depan tersebut tiduran tuh DGJ gak ada yang kayak gitu gak ada lagi suara-suara aneh di sumur itu pas 88 meninggal itu gak jauh sebulan bisa tiga orang sebulan lagi bisa tiga orang begitu bang jadi beruntun aja cuman ada sepes dari kemeninggalan mereka ada sepes cuman lagi-lagi yang meninggal dengan keadaan yang tidak baik itulah tadi bang ya kalau misalkan akibat minuman atau narkoba kayak gitu memang gak bisa bikin kita berpikir logikanya tuh lebih ini apa namanya gak waras lah kayak gitu itu orang gila loh tega banget kayak gitu istilahnya kalau kita tahu sendiri apa namanya orang gila itu udah pasti mohon maaf nih ya badannya bau atau segala macam dia kan gak pernah mandi mungkin iya ih tidak orang yang kotor lah gitu kan ide tek odg itu orang yang dekil kotor bau kotor cuman kok dia mau ngeroyokin orang kayak itu salome orang yang berarti kan sampai hamil gitu kan berarti memang udah sering lah mereka tuh melakukannya ya itu yang tadi gue bilang ya bang sat utung udah mati kalau belum mungkin sampai sejauh ini gue masih dendam sama orang kayak gitu bang untungnya mati kalau enggak mati kayaknya aduh itu greget banget itu gimana ya bisa dibilang ya pelajaran juga sih bang banyak pelajaran yang gue dapat dari hal pengalaman itu karena real dari gue pribadi sama temen-temen dan itu pun ada di tempat gue sendiri jadi sangat gue jadikan pelajaran itu bang lagi-lagi gue punya bayarnya dulu ikut kata wajib betul gila ya semoga aja kita doakan bersama-sama bang ya apa sih ODGJ ini walaupun sudah lama tetap kita doakan semoga dia ditempatkan di surga yang indah di surganya Allah subhanahu wa ta'ala bang amin bang dan pelaku-pelakunya ini juga alhamdulillah sudah sudah meninggal kebayar kebayar biar urusannya tadi akhirat sama ODGJ gila ya terakhir bang kancil saya suka ini atau bang silby atau bang kancil terakhir bang mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman di rumah atau ada tambahan lagi mungkin sedikit bang ya kalau tambahan sih mungkin dari pengalaman cerita saya pribadi kali ini cukup sampai disini aja pak bang ale kemungkinan kalau buat teman-teman ya kita bukan nasihat yang kita bagi lebih menjuruhnya seperti ini bang ale kalau lo ngerasa pemuda lo ngerasa anak laki-laki atau lo ngerasa ya jiwa lo jiwa yang bermanfaat lo jangan selalu ngeluarin tuh lensa kamera lo jangan selalu nunjukin lensa kamera tapi coba lo pakai lensa mata hati kalau lo udah dapetin lensa mata hati lo sendiri lo bakalan tau gimana nikmatnya hidup yang bakalan lo jalani mantap betul sekali itu bang kancil nah jpeker itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita bang kancil jangan lupa untuk saya suka channel jejak backpacker subscribe like komen dan share sebanyak-banyaknya video-video youtube jejak backpacker dan buat teman-teman yang mau ceritanya diangkat di channel youtube jejak backpacker kalian juga bisa mengirimkan melalui voice note di nomor whatsapp di 0852 12345683 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang kancil terima kasih buat waktunya bang kancil maaf nih jamonya coba segini bang kancil diminum dulu dong udah mantap 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 sampai jumpa oke 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 oke